kita kasih info untuk pemilik Bunda Cess, HRP, BRP, BIO, Mobilio, dan lain-lain kita lihat ke dalam, what happened, apa yang terjadi nih, jadi menurut pemilik mobil, mobil Matic ini, dia kalau dinyalakan, kemudian dijalankan mobilnya, indikator B-nya berkebut-kebut oke, kita dekatkan kamera yuk, sekarang kita nyalakan kontak, nah baru dikontak saja indikator D berkedip kita cek, ini belum masuk ya, baru di posisi P, jadi kita belum mainkan yang bagian tuas ini disana, sudah berkedip bahaya nggak? bahaya dong, karena apa? mesti ada permasalahan di sistem electrical, sehingga kita membuat D-nya berkedip, cara yang atasinya gimana Mas Topi miring ke CTC, nah kita siap untuk kasih solusi, buat teman-teman yang terkendala mobilnya dengan indikator D yang menyala mari, tetap di sini ya padamkan tanda plus itu, biar kita semangat kirim hadiah lumayan nah kita harus melepas rumahan filter udara ini simulasi saja ya, kemudian agi kita lepas jadi ini kita ambil poinnya saja permasalahannya langsung ketemu ketika kita buka nih, lihat ya, nggak usah saya jelaskan lebih jelas lebih detail ya tuh ini silenoid A, B, C, putus jadi ini korban kekejaman tikus nih setelah ini disambung, nanti kita akan lihat hasilnya ini ya, yang ini aduh, 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 aduh nah, ini kita sambung semua, kita rapihkan kemudian kita kasih pengaman, biar tidak didatengin tikus lagi ingat, letaknya ada di bawah filter udara mekanik kita Mr. Jack kita nunggu hasilnya saja nanti ya dan ini hasil penelusuran, hasil investigasi ini ini yang akan disambung tetapi ingat, proses penyambungan harus dilihat harus dicek dulu, dipastikan bahwa sensornya itu nggak kebalik nanti kabelnya ya karena ini merah sama hitam jadi ketika memasangnya, melepas ini perlu juga diperhatikan nggak boleh kebalik karena kalau kebalik, ya shot malahan oke, kita nunggu hasilnya saja penyakitnya sudah kita kasih tahu untuk penyambungan ya teman-teman, bisalah ya bisa, bisa nganalisa, bisa ngambil tindakan servis info untuk proses penyambungan jangan sampai kebalik ya om jadi kalau kebalik ya podok-karun nanti malah shot kemudian kabel hasil sambungan kita bungkus pakai isolasi warna hitam jadi mungkin bisa menyamarkan pandangan tikus biar dia tidak menyerang lagi karena kan warnanya menarik itu ada merah, ada kuning, dikirakan gula fokus ya cukup ya teman-temanku ya cukup ya jadi cukup lah untuk gejala-gejala D berkedip mobil metik fokus penyambungan ke elektriknya dulu kalau ragu lakukan dengan alat scanning tapi kalau mister jai apal banyakan problem jadi sudah apal ya terima kasih sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya mudah-mudahan kami selalu memberikan informasi dan selalu ada di tengah-tengah trouble mobil kalian semua di tengah-tengah ya bergerak di tengah-tengah Sub indo by broth3rmax